Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Hidup Selamat menikmati 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 yang menariknya arti siapa yang sungguh-sungguh bersabar dan siapa yang sungguh-sungguh bersabar maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya dan tidaklah seorang yang tidak terangkan mengalami subhanakala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamanya dari pada sifat sabar sifat sabar itu menanamkannya susah maka kita itu menanamkan sifat sabar dari sejak kecil agar kita terbiasa nah dari hadis diatasi memiliki pesantara karena pesantarannya yaitu kita harus memiliki sifat sabar atau setetapan Allah subhanakala sesungguhnya atau tidak Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar selanjutnya yaitu ini udah ya udah dicelis selanjutnya ada contoh dari sabar contoh dari sabar yang pertama sabar dalam melaksanakan ibadah contohnya seperti melaksanakan ibadah subhanakala di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna maka dari ibu semakin hari kita harus selalu memperbaiki ibadah ibadah kita sebentar lagi pulang puasa nah teman-teman jika bukan puasa itu kita harus menahan dari lapar dari haus kawan-teman kawan-kawan nafsu nah kita harus bersabar bukan hanya dalam puasa dan selat tapi dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang kedua yaitu sabar dalam mentinggal kawan-kawan sias contohnya seperti buatlah untuk kawan-kawan jinnah yang artinya janganlah kawan-kawan mendekati jinnah ada tiga sabar dalam menghadapi ibu musibah anak-anak di dunia ini tidak ada satu orang pun manusia yang tidak dikuji oleh kawan-kawan ta'ala nah dengan Allah memberikan musibah Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita Allah kita nyasa sabar kalau misalkan Allah udah masih musibah kita nyasa bergurutu Allah bakal menghapus atau menambah menambah pengada itu kita harus tenangkan sifat sabar selanjutnya yaitu ada hikmat dan dengan panggilan sabar yang pertama sikap sabar membuat kita hidup dia prijaksana contohnya seperti mengantri nah teman-teman kawan-kawan yang di dolar mengantri apa menyarabot menambah yang itu merupakan sifat prijaksana yang kedua sikap sabar membantu menyelesaikan masalah kalau kita punya masalah dihadapi dengan bersabar karena masalahnya akan selesai kalau dengan emosi tidak akan selesai yang ketiga memilih orang yang bersabar itu memiliki apa yang seraja menghadapi keritikan dan dalam melakukan orang orang lain karena Allah melakukan hatinya yang keempat dengan dengan bersabar menjadikan kita selalu betul setuju atas kepan yang Allah berikan dia percaya bahwa Allah juga memberikan rejeki musibah kepada manusia darah akhirnya buah tidak terasa ternyata materi pembelajaran hari ini sudah selesai nah sebelumnya ibu mau bertanya kepada anak-anak yang pertama siapa yang tahu apa yang dipaksikan dengan sabar kona dan bersyukur ada yang tahu tidak atau tidak apa itu masyukur boleh teman-teman tahu yang iya boleh kalau bersyukur itu artinya berterima kasih kepada sumbernya yang mau berikan kepada kita apa mana itu masalah itu atur sabar sesuatu yang kita punya yang itu sabar itu akan mencijik atas ujian tersebar yang berikan kepada kita yang kedua soal yang kedua ya coba sebutkan ayah al-perlap yang berkenaan dengan sabar terang selat kuncinya adalah terang selat al-ifran yang berlaku ya kuncinya saya akan tahu tadi tahu yang ketiga yang terakhir ya pertanyaannya coba kabar tadi kamu sudah terdengar ibu menyampaikan apa apa sih hikmah apabila kita bersabar siapa yang mau kami atau enggak hikmah dari bersabar semakin cintai Allah terus lalu kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik terima kasih itu juga merupakan salah satu hikmah bersabar meskipun tadi meskipun tadi tidak selama sehat hidup tapi tidak kovah itu juga merupakan salah satu hikmah bersabar Allah Tuhan 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 pembelajaran hari ini sudah selesai ibu harap bukan hanya didengar oleh lina kanan dan dikeluarkan oleh lina kibiri dikeluarkan anak-anak ibu harus menerangkan hidupan sehari-hari karena ini merupakan perbuatan yang baik yang sangat dicintai oleh Allah sudah kuat Allah oke sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini alat kebaiknya kita berdoa maaf ya kepada Dera boleh klik ini ibu ya saya itu ibu selanjut asli sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak cukup itu aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampai jumpa sama-sama selamat menikmati selamat menikmati